Nah ironisnya ternyata seni merupakan kata kunci dalam pengkajian di berbagai bidang Di wilayah industri musik misalnya Atau wilayah industri ekonomi misalnya Di dalam permainan game membutuhkan seni Wisata membutuhkan seni Makanan atau food membutuhkan seni dan lain-lain sebagainya Bahkan aneka tontonan termasuk yang kita bahas tadi Manusia dimana segala sesuatu dikaji melalui nalar ilmiah dan menuju ke teknologi Seni hanya dipandang di dalam dunia keuntungan industri Seni dewasa kini adalah sebuah istilah yang sangat umum di halayak masyarakat Namun orang kadang menganggapnya hanya sebagai sebuah hiasan Ataupun sebagai hiburan semata Hanya persoalan keterampilan dan hanya persoalan tampilan Namun seni akhirnya menjadi semacam trivium Atau sesuatu yang menjadi sebuah keborosan atau kesiasiaan Ketika seni hanya dipandang di dalam dunia keuntungan industri Video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang makna atau nilai Yang terkandung di dalam sebuah atau beberapa video klip Yang akan kita bahas kali ini Dan tetap stay tune di REN Studio Channel Di video kali ini kita akan membincang Terkait beberapa video klip yang memiliki alur cerita yang sangat luar biasa Yang pertama dari Ben Leto dalam lagu Senyumanmu Noe di dalam video klip ini menjadi pemeran utama Dan objeknya yaitu Arumi Bashin Seorang artis ternama Indonesia Di dalam video klip ini jelas terlihat hal yang sangat umum Bahwa pagi hari Noe kemudian berjalan ke arah depan rumahnya Menyambut pagi yang cerah Di saat yang sama Ia melihat dan menggembarkan keindahan Bahkan kecantikan sosok manusia Yaitu perempuan bernama Arumi Di video klip Senyumanmu Ia betul sangat detail menceritakan tentang sosok perempuan ini Dimulai dari indah senyumnya Gerai rambutnya Wajahnya dan segala macam Di adegan berikutnya akhirnya Noe mengajaknya berkenalan Setelah berkenalan Ia kemudian menyambung pembahasan-pembahasan Terkait siapa dia Si Noe dan siapa si Arumi Lantas setelah saat itu Ia kemudian mengajak teman-temannya bertemu Satu personil Ben Leto ini Di dalam video klip lagu Senyumanmu ini Ia menceritakan tentang pengalaman tersebut Nah sudah ada poin yang kita temukan Bagaimana musik atau video klip Telah menggambarkan proses kehidupan manusia Melalui gambaran tentang karakteristik senyuman Atau bentuk pada manusia itu sendiri Dan rasa kemudian berkecamuk di dalam video klip ini Ada instrumen senyum Ada instrumen pengandaian Tentang keindahan itu sendiri Diluar dari lirik lagu dan musik itu sendiri Nah kemudian Lagu Noe ini Berkembang Menjadi sebuah cerita Yang tadinya hanya musik dan lirik Menjadi cerita di dalam video klip ini Akhirnya di adegan pada saat ia menceritakan ke teman-temannya Noe kembali ke kehidupannya Menemui Arumi Membangun keakraban Membangun rasa cinta Tetapi tidak diceritakan secara jelas Seperti apa prosesnya itu Hanya secara sederhana Karena video klip adalah klip-klip Atau potongan-potongan cerita Ataupun kisah Di saat yang sama di dalam video klip ini Noe kembali menceritakan ke teman-temannya Namun ada satu personil yang menyadari tentang keadaan Ia mempertanyakan tentang kebenaran Nah ada poin kebenaran lagi Yang ditunjukkan di dalam video klip ini Dimana Dedot Drummer dari Noe ini Menceritakan tentang kondisi Atau kebenaran daripada Kisah yang diceritakan oleh Noe Baik dari gambaran wanita yang dia kenal Baik dari wanita yang dia ceritakan melalui foto Apakah benar Sampai akhirnya Si Dedot menelusuri hal tersebut Akhirnya ia menemukan kejanggalan Ketika ia mencari tempat tinggal Perempuan tersebut Sesuai yang diceritakan oleh Noe Nah di dalam video klip itu Deramu betul-betul sangat padat Hal-hal yang membuat kita Menemui banyak persoalan Ada pengalaman yang sangat krusial dan umum Di dalam video klip itu Kemudian ada kecurigaan Ada kebenaran Ada banyak unsur yang sangat luas di dalam video klip Jika teman-teman cermati Dan selanjutnya Ketika si Dedot menemukan hal yang di luar nalar Dan di luar kenyataan Bahwa ternyata Noe dianggap mengalami gangguan jiwa Gangguan jiwa yang dimaksud adalah Sizofrenia Sizofrenia ini adalah kondisi jiwa Dimana seseorang mengalami kekacauan Di dalam pikiran dan imajinasinya Dedot menceritakan ke teman-temannya Bahwa Noe sebenarnya Mengalami sebacam istilah penyakit Sizofrenia Bahwa penyakit ini Dimana seseorang mengimajinasikan Tentang sosok kekasih atau pasangan Yang menurutnya sebenarnya tidak ada Kisofrenia Atau penyakit jiwa yang menurut Dedot Dalam video klip ini Yang menceritakan bahwa Noe seakan mengalami sebuah istilah penyakit Atau imaginary girlfriend Atau dia memiliki kekasih Ilusi Noe sakit jiwa Teman-temannya lantas tidak langsung percaya Kemudian datanglah Noe Ia menceritakan kembali Tentang hal apa yang sedang diperbincangkan teman-temannya Ia mendapati hal tersebut Bahwa ia dianggap memiliki gangguan atau sakit jiwa Nah kemudian Di dalam video klip ini Diterangkan kembali dengan hadir istilah kultur budaya Di dalam video klip ini Mereka menggunakan bahasa Jawa Selain pengalaman imajinasi dan perasaan Dan istilah penyakit atau gangguan jiwa itu Hadir pula bahasa di dalamnya Berarti seni kemudian terformulasikan hampir sempurna Di dalam video klip Visual dan audionya menyatu berdasarkan cerita yang dibangun Di dalam video klip senyumanmu Noe kemudian mengatakan bahwa itu adalah hal real Atau kenyataan fakta yang benar-benar dialami Kemudian Dedot mulai mengalami hal yang sangat aneh Ia memeriksa pengalaman-pengalaman dan pikirannya Di klip selanjutnya Dedot kemudian menceritakan Di dalam pikiran sendiri Apa yang sedang terjadi Ini adalah hal yang sangat jarang Disadari oleh manusia bahwa ini adalah konsep membaca diri Membaca diri Apakah memang orang yang saya ceritakan Atau si Noe ini Memang betul mengalami gangguan Atau memang ada yang salah dengan dirinya Ia menelusuri Dan akhirnya menyadari Rupanya Dedot lah yang mengalami gangguan jiwa Dan pada akhirnya dia memakai pakaian yang di awal dipakai oleh Noe tersebut Apa yang bisa dipetik dari video klip ini Bahwa alur di awal, tengah, dan ending Sangat membuat kita tidak bisa membaca bahwa endingnya Bahkan judul lagunya senyumanmu Tetapi ada yang menarik bukan senyumanmu Yang sebenarnya diinginkan Tetapi keindahan perilakumu Demikianlah ramuan di dalam video klip Atau adegan per klip di dalam lagu Senyumanmu dari Leto Band Selanjutnya kita akan mengupas Tentang video klip Dari sebuah band Yang terkenal di Indonesia Yaitu Peter Pan Dengan judul lagu Menghapus jejaknya Dalam lagu Menghapus jejakmu Video klip Yang awal ditampilkan Sebuah latar di dalam sebuah bus Dimana seluruh personil ada di dalamnya Termasuk model yang dipakai oleh Peter Pan Yaitu Dian Sastro Di awal kita sudah ditunjukkan Tentang sosok Ariel Sang vokalis Yang memperlihatkan Pandangannya tentang Seisi bus tersebut Melalui cermin yang ada di hadapannya Dia kemudian memperhatikan Gerak-geri dari Dian Sastro tersebut Dimana ia berpindah dari satu orang Dari personil Peter Pan yang lainnya Sembari menyanyikan lagunya Kemudian Ariel keluar dari bis Lantas ia terus berjalan Lalu muncullah inti Daripada video klip tersebut Dimana Dalam lagu Menghapus jejakmu Ariel kemudian berjalan Bergerak Yang kemudian Diikuti secara hampir sempurna oleh Dian Di berbagai latar Bahkan di keramaian Selain daripada geraknya Video klip ini menampilkan tentang Gerak lambat Cepat lambatnya Ariel bergerak Itu sangat disesuaikan oleh Dian Di dalam video klip ini Mungkin tidak banyak yang menyadari Bahwa menghapus jejakmu kemudian Dihantar oleh video klip Yang menceritakan Bagaimana jejak-jejak itu Kemudian diikuti Si Dian Sastro ini Sebagai sosok perempuan Yang terus mengikuti Ariel Dimulai dari adegan bus Sampai keluar Di halte Bahkan di tempat umum Dan di jalan raya Hampir semua gerakannya Kemudian diikuti Yang menariknya adalah Dua sosok manusia ini Dengan jenis kelamin Laki-laki dan perempuan ini Menampilkan hubungan Yang saling mengikuti Ariel berjalan dengan Mengikuti kehidupan Dian Sastro berjalan dengan Mengikuti sosok Ariel Terutama Gerak lambat Cepat Gerak Cepat dan lambatnya Gerakan Ariel Itu ingin diikuti secara persis Walaupun Pak Ken yang digunakan Tidak diikuti Karena dia bicara Jejak Di dalam lagu ini Peter Pan mungkin Ingin menceritakan Tentang sosok perempuan Yang terus-terusan Melalui Geraknya itu Mengikuti Dari belakang Terus mengikuti Hingga ada tujuan Yang ingin dicapai Sang laki-laki Si Ariel dalam video klip ini Hampir sulit untuk dicapai Mungkin teman-teman Bisa periksa di lirik lagunya Terus melangkah Melupakanmu Lelah hati Perhatikan sikapmu Jalan pikiranmu Buatku ragu Tak mungkin ini Tetap bertahan Atau terus bertahan Ada Instrumen perasaan Yang kemudian hadir Ada kebosanan Dimana Perempuan hampir Ingin mengulik Seluruh keadaan Kehidupan si Ariel tersebut Akhirnya Di ending Ariel kemudian Memasuki sebuah rumah Masuk sebuah rumah Ia menemui perempuan Disitu Dian Sastro Lantas berhenti Kemudian Membalikkan posisi badannya Duduk di depan Halaman rumah Rupanya Ariel menemui Pasangannya Dan di dalam rumah itu Ariel Ternyata menatap Dian Dari dalam Melihat Dian Sastro Yang berada di luar Tentu kita bertanya Ada beberapa part Yang membuat kita bertanya-tanya Yang pertama Di dalam sebab bus Dimana Ariel memperhatikan Dian menuju ke Personil Peter Pan yang lain Dari satu personil Ke personil yang lain Dan pada akhirnya Ketika Ariel keluar dari bus Dian Sastro justru mengikutinya Apakah ini Ada semacam cerita Bahwa Dian Sastro Menyukai banyak lelaki Ataupun mungkin Dian Sastro Ingin Mengikuti Dan mengenali Siapapun yang kenal Atau dekat dengan Ariel Di tempat umum Dian terus mengikuti Pola geraknya Apa yang dilakukan Ariel Pun ia lakukan Bagaimana kecepatan Ariel Lambat geraknya itu Diikuti oleh Dian Dan pada akhirnya Ariel menemui Sosok perempuan Apakah perempuan Sosok Dian ini Mengejar Ariel Atau memang pacarnya Atau memang Ariel justru memiliki pacar Tapi disukai oleh wanita Yang bernama Dian ini Atau mungkin Ini merupakan alur Dimana ia telah bosan Dengan pacarnya Ariel bosan dengan Dian Kemudian di dalam Perjalanannya Dian tetap mengikutinya Namun ternyata Di dalam perjalanan itu Ariel menemukan Sosok wanita baru Yang ada di dalam rumah itu Oke Lanjut Ke part selanjutnya Di dalam rumah Ariel menatap Dian keluar Saat itu Dian kemudian Murung Lantas lewat Seorang laki-laki Salah satu personil Peter Panlandnya Atau gitarisnya Ia lewat Kemudian Sejenak menatap Dian Dan Dian pun Akhirnya tersenyum Mereka melihat Sosok laki-laki itu Dan yang terjadi Kemudian inti dari lagu Ini kayak seakan Bukan judul lagu Menghapus jejakmu Tetapi mengikuti jejakmu Dian kemudian Mengikuti laki-laki tersebut Dan berakhirlah Video klip ini Terima kasih Yang ketiga ada lagu Jengah Dari Pass Band Indonesia Lagu Jengah Di dalam video klip ini Adalah sebuah Pesan moral Yang mesti kita kaji Dan pelajari bersama Di pembahasan ini Saya mengajak teman-teman Untuk serius Dan fokus Ini karena Lagu Jengah ini Adalah suatu istilah Yang bahasa Indonesia umum Jengah Mungkin istilah Bosan Atau jenuh Dan segala macam Di awal video Ditunjukkan Gerobak bakso Yang sedang menjual martabak Dan ada sosok anak Laki-laki Yang hendak membeli Tapi dia punya rasa Rasa ragu Mungkin malu Namun Santokan bakso ini Mengajaknya Dan memanggilnya Untuk datang membeli Dan lagu ini pun Dimulai Kita memperhatikan Dalam video klip tersebut Bahwa Dia seolah-olah Menampilkan Sisi Gang Karena disitu Ada tembok Cerita Atau alur video klip Dalam lagu jengah ini Ingin menyampaikan Tentang keadaan sosial Yang sangat umum Di Indonesia Dimana kita akan melihat Stiker-stiker Yang kemudian Muncul Di adegan selanjutnya Yaitu Ada stiker partai Dari kertas HVS Partai dadakan Terdapat partai tandingan Partai house Dan segala macam Pas Ben Kemudian Di dalam lagu jengah ini Menceritakan Alur cerita Dari garis besar Judulnya Berjudul jengah Menceritakan ke bawah Beberapa narasi Narasi yang ia sampaikan Lagu ini Menyampaikan Sebuah ilustrasi Kehidupan masyarakat Indonesia Dimana ada tukang bakso Ada anak sekolah Dan ada tempelan Pamflet mungkin ya Yang ada di tembok Tetapi tertulis partai Baik itu partai Haus Miskin Dadakan Tandingan Jujur Dan lain-lain Di dalam video klip ini Lagu jengah ini Dimulai dari Part cerita Masyarakat Indonesia Yang Anehnya adalah Ia menampilkan Susok tukang bakso Dan si anak kecil Lagu ini Diceritakan Berdasarkan proses Menggorengnya Martabak itu Mulai dari Mengocok telurnya Sampai ke Menggorengnya Di atas wajan Lanjut ke part selanjutnya Menampilkan lagi Seorang bapak-bapak Tukang bakso Kemudian Yang mengajaknya Membeli Nah Ada yang unik Karena Uang yang diberikan Bukanlah Uang Rupiah Indonesia Tetapi US Dollar Amerika Menarik bukan Gambaran sederhana Ditampilkan Dengan uang Kertas US Dollar Amerika Tentu teman-teman Bertanya Apa Yang kemudian Diceritakan Di dalam lagu ini Sampai pada akhirnya Ada muncul Semacam mural Di balik tembok Latar video klip ini Ternyata Disitu ditampilkan Personil-personil Dari Passband tersebut Itu semacam mural Saya tidak tahu Apakah dari Pilox Ya digambar Atau Dari arang Tentu kita Bisa menafsir Cerita Demi cerita Yang dibangun Di dalam video klip tersebut Ia bergerak Latar tempat Tetapi Video itu Kemudian Menggerakkan Gambaran personil Mural personil Di balik tembok itu Seakan-akan Ia mengaksikan Ekspresi jiwanya Di dalam bermusik Hal yang kemudian Unik Di dalam video klip ini Adalah Ini semacam Apa ya Dia semacam sihir Dimana kemudian Diputar fakta Bahwa Ternyata yang digoreng Bukanlah martabak Ternyata yang dikocok Bukanlah telur Ternyata itu adalah Surat kabar Yang kemudian diberikan Kepada anak itu Lalu dimakan Yang dicampur Bukanlah bakso Dengan mita Tapi pita kaset Pita kaset ini Diumpamakan Sebagai media Atau berita Sama halnya Dengan surat kabar Itu kemudian Digoreng Dan informasi itu Dikonsumsi Dalam tanda kutip Dimakan oleh Generasi bangsa kita Bahkan banyak Orang-orang yang hadir Dalam video klip tersebut Itu menggambarkan Masyarakat umum Dimana pada akhirnya Sang anak laki-laki tersebut Kemudian mengalami Sakit perut Sakit perut ini Tetap menggambarkan Adegan Indonesia Pada umumnya Mungkin makanannya Tidak sehat Tetapi Ini merupakan Tafsir makna Tafsir makna Dari video klip ini Menggambarkan sakit perut Bahwa berita ini Yang banyak orang sebut Hari ini Yaitu Hoax Lagu jengah Ingin menggambarkan Tentang Indonesia Yang banyak dibubuhi Dengan media Berita Yang digoreng Dikalkulasi Menjadi sebuah Informasi Yang dapat Sebenarnya Membuat penyakit Untuk masyarakat Apalagi untuk generasi Martabak tadi Menggambarkan tentang Media berita Pada surat kabar Mi dan bakso tadi Atau mi Menggambarkan tentang Pita kaset Atau media audio Yang disampaikan oleh Pemerintah atau penguasa Jadi video klip jengah Ini adalah Kebosan atau kelelahan Masyarakat Indonesia Tentang janji Dan media Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Atau bahkan penguasa Di negeri ini Ada ramuan Yang sangat khas Di dalam video klip Jengah ini Karena pada akhirnya Personil-personil Yang tergambarkan Lewat mural di tembok itu Menarik anak tersebut Dan mengajaknya Disitulah tampil Kemudian Pamplet-pamplet Yang tadi Partai dadakan Partai haus Partai tandingan Partai miskin Bahkan ada partai jujur Ya saya tidak tahu Jengah ini ingin Menggembarkan apa Bahwa partai ini adalah Pengejauan tahan Dari apa yang Sebenarnya mereka Sedang lakukan Dari jujur Tandingan Dadakan Haus Dan miskin Yang pada akhirnya Si tukang bakso kemudian Di akhir video Mengajak kembali Anak Yang berbeda dari Awal cerita Di video klip tersebut Ini menggambarkan Tentang Generasi Yang selanjutnya Akan seperti itu Ketika pemerintah Atau penguasa Terus menggiring Pemikiran masyarakat Terhadap berita Dari surat kabar Dan audio Dari pita kaset Cerita-cerita Yang hanya Akan membuat Penyakit pikiran Terhadap Moral bangsa Indonesia Ini Dan demikianlah Pembahasan kita Tentang Lagu jengah Di dalam Video klip Dan demikianlah Pembahasan kita Terkait video Dari pas band Indonesia Dalam lagu Jengah Oke kawan-kawan Tadi kita telah Membahas Tentang Tiga Kisah dari Video klip Yang berbeda Ada dari Leto Ben Dengan judul Lagu Senyumanmu Yang kedua Ada lagu Menghapus jejakmu Dari Peter Pan Ben Kemudian yang terakhir Ada pas band Dengan lagu Jengah Tiga Kisah Yang mengajak kita Untuk menyelami dunia seni Peran Dunia seni Visual Ini mirip Dengan semacam Teater drama Atau film Pada Seni mutakhir Tiga cerita ini Menjadi sebuah Mahakara yang Sangat luar biasa Dan penting Untuk kita Pahami dan selami Apa maknanya Untuk memahami Bahwa sebenarnya Pada industri Musik Selain bicara Tentang fungsi Dan efisiensi Pada desain Dan iklan Rupanya Industri kemudian Seringkali Melakukan riset Yang panjang Tentang ramuan Tampilan Yang seperti apa Yang mampu Menyentuh emosi Jiwa Dan perasaan Manusia itu sendiri Nah ironisnya Ternyata Seni Merupakan kata kunci Dalam pengkajian Di berbagai bidang Di wilayah industri musik Misalnya Atau wilayah industri ekonomi Misalnya Di dalam permainan game Membutuhkan seni Wisata Membutuhkan seni Makanan Atau food Membutuhkan seni Dan lain-lain sebagainya Bahkan aneka tontonan Termasuk yang kita bahas tadi Yaitu video klip Itu Selain dari bicara fungsi Ada emosi Yang betul-betul Sebenarnya Pun dikaji Di dalam Filsafat ilmu Bahwa seni Sangat berkaitan dengan Emosi jiwa Dan perasaan manusia Itu sendiri Unsur-unsur pokok Dalam seni Sebenarnya Sangat menentukan Dalam proses kehidupan manusia Di mana segala sesuatu Dikaji melalui Nalar Ilmiah Dan menuju ke Teknologi Seni kemudian Hadir Yang paling mutakhir Yaitu film Ini merupakan seni yang sangat kompleks Karena di dalamnya Ada sastra Ada musik Ada seni peran Ada tarif gerak Dan segala macam Pada tingkat yang terdalam Kita memahami Seni ketika Dia hanya sekedar industri Untuk keuntungan ekonomi Yang tadi kita bicara Tentang fungsi Dan efisiensi Rupanya Industri Hari ini Melakukan Riset Yang cukup panjang Atau sangat panjang Untuk bagaimana caranya Menyentuh Emosi Dan jiwa Perasaan manusia itu sendiri Agar sampai Khususnya di desain Dan iklan Video klip tadi Menggambarkan Kerumitan Kehidupan Dan gambaran seni Yang ada di dalamnya Baik dari alur cerita Tidak imajinasi Intuisi Dan perasaan Menyatu dan berkembang Di dalam video klip tersebut Oke teman-teman Pembahasan kita Bincang musik ini Bukanlah sekedar Mengkaji tentang Apa yang kita bahas Tetapi kita akan Memberikan ilmu Terkait Bagaimana memahami Makna atau Tapsir seni itu sendiri Di dalam sebuah Karya Jangan kemana-mana Tetap stay tune Di RAN Studio Channel Youtube Sampai jumpa Di video selanjutnya Karena kita akan Tetap membahas Beberapa hal Yang berkaitan Dengan seni dan Musik Jangan lupa Like Share Atau komen Bahkan subscribe Channel RAN Studio Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax